tapi itu artinya dia sayang kan, bro? iya, tapi terlalu agak update itu sudah sampai selesai kan wah... ini polisi dia ngeliatin kita kah? enggak, dia mau pulang mau pulang atau mau ngelilang? bangsat bismillahirrohmanirrohim enggak, enggak deh ke kiri deh, ke kiri, ke kiri lagi oke Tidak, Tidak, Tidak apaan? pelan, 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 kita masuk perempah hari di situ kayaknya ngeliat-liatin kita, Nen iyalah, gue dari tadi ngantau kajus pion doang nih sekarang, sekarang, sekarang oke, 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 oke eh, kelewatan, janju gara-gara curhat kan, dibilang semua ya anjay lanjut 2 tahun berjalan kan dia hobinya emang suka ngemsing-ngemsing kayak presenter jadi model-model gitu, Nes terus? maksudnya suka dandan, suka apa tapi kan gue bilang gue paling suka liat gue natural gue bilang gitu tapi dia hobinya emang makeup-makeup gitu makeup-makeupin diri sendiri makeup-makeupin gue dipikir gue kayak ada ntar gue carilah foto gue mirip banget kayak cewek gue kayak mirip cewek-cewek tailan gitu, Nes bibi gue nggak ada eh bibi gue nggak ada dagu gue nggak ada pokoknya cantik lah dibikin dia pake wig-nya dia habis itu dia yang udah 2 tahun di 2 tahun dah kan dia ditanyi sama gue yang ada acara biip ya itulah boleh nggak ya soalnya kan bergengsi banget nih acaranya ya gue tuh udah nggak enak hati Nes mulai situ Nes gue tau potensi dia kan gue yakin gitu terpaling aja nih seperti ini terketemu si anjir tip lu ngapain belok sini tadi loh ini jalanin tadi juga kayak lu iya 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 lanjutin habis itu dia mulai nggak aku nah diam gue kan mama tuh gue ngejawabnya gue mikir-mikir dulu gitu gue pasti ada hak ngelarang kan tapi gue nggak ada hak ngelarang impian dia gue mikirnya gitu kemaren weh weh oh anjing gugub 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 habis itu gue 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 sedangkan gue cuman pacar dia impiannya impian dia tuh besar dia ingin ngecoba ngecoba sesuatu kardir gitu deh lewat sini lewat yang bergengsi ini acaranya kiri gue kan aduh kalo dia menang ntar gimana tapi nggak mungkin lah dia menang banyak cewek-cewek pacar lebih cantik dong dari dia gitu gue anggapnya kan yaudah biar aja dia ikut iseng-iseng cari pengalaman gitu habis itu gue bilang ke dia yaudah ya nggak apa-apa tapi inget ya yang asalkan jangan pernah lupa sama aku kalo aku itu sayang banget sama kamu aku bilang gitu ya dia tau lah maksudnya kalo gue bilang gitu habis itu ya yang kamu emang yang yang paling prioritas dibandingkan yang lain gitu katanya ini yaudah dia ikut itu yang nemenin dia kemana-mana foto-foto ke studio ngecariin gaun ngecariin baju hitam putih ngecariin terus ngedandanin dia gua Nes semuanya gua hehehe gua bukannya apa ya gua karena sayang pokoknya gua kerain semua utaha gua buat dia soalnya kan itu impian dia nih sampai nongki-nongki sama anak-anak aja gua tinggalin itu semingguan sama dia doang untuk pagi cari ini sampai malam besoknya pagi cari ini sampai malam foto ini itu itu apa itu itu sedangkan habis itu sampai di hari seleksi itu gua temenin terus dia tapi ada satu hari dia bawa mobil sendiri jadi gua cuma nyamberin dia pake jetx soalnya gua sadar temen-temen gua udah pada nongki asik kan soalnya ya paling berharga tuh ya temen lah nih kalo pacar emang bener sih bikin enak bikin perasaan enak gitu tapi ujung-ujungnya kalo misalnya kita ga punya pacar perginya kemana ya pergi ke temen kan jadi gua ga mungkin bakal ngelupain lah gua kilaplah kemarin itu sama juga kan gua ngenemenin dia lah tujuannya baik bukan cuman nonton so makan sampe lupa temen bukan gitu gua kan emang nemenin dia gitu yang aku hari ini mau nongkol sama temen-temen aku gimana ya pake mobil aja ya ntar aku nongkolin oh yaudah ya gapapa kan acaranya deket rumahnya juga tadi kan di KWK nah abis itu udah nang dia lah gua gua udah enggak gua selingin jadi gua tau-tau ada beli rokok padahal gua ke KWK tapi gua mau balik lagi kita buat anak-anak di KWK aja gua masuk lah dia 10 besar deh abis masuk 10 besar gua sampai ini jujur ya gua pake feeling gua mungkin ini feeling gua terhebat jadi instagramnya akun instagram yang punya acara itu yang ngadain kan kampus ini eh jadi gua iseng-iseng buka passwordnya pake nama kampus ini ditambahin ujungnya acaranya itu passwordnya sumpah demi Allah masuk gak pake nomor gak pake apa-apa jadi votingnya tuh lewat instagram lalu gua setiap malam gua buka kan dia cuma dibuka voting instagramnya setiap dibuka oh enggak gak dibuka private ya eh gak gak eh di private ya di private jadi kalo misalnya mau nge-lag harus nge-follow dulu gitu yae jadi setiap malam gua buka gua cari aplikasi auto likers di app store hahaha lalu gua lag foto dia tuh paling banyak likers hahaha hahaha sumpah terus itu salah satu faktor dia menang dia kan juara satu kemarin tuh kalimantan yae itu mungkin salah faktornya faktor tapi faktor besarnya kayaknya emang kemampuan dia juga kemampuan dia dia kan bisa ngomong kayak ngip-ngip kayak jadi bisenter-bisenter gitu aha nah itu dia bisa terus dia tuh kurang nya apa ya oh iya sama tiga besar kemarin itu badan dia paling pendek yang lain-lain itu tinggi sama kayak gua Nes tapi kan dia menang di banyak hal gitu lalu dia menang terus habis itu oh iya pas malam malam pemilihan itu gua ketiduran padahal gua stay tune di Anu tuh di instastory-nya acara itu halo iya terus nah dia ngecat-ngecat pas udah menang belum ngecat banget yaa aku juara satu yaa yaa alhamdulillah yaa bener di foto-foto aja dia kan pas udah bangun gua baca semuanya itu alhamdulillah yang ini ini gua rencananya mau nyamperin dia langsung kan tapi katanya gak bisa yang gini yaudahlah gak bisa lagi gua menunggu yaa mulai saat itu segara api mulai menyeram hahaha aduh nah mulai saat itu banyak aduh alkohol-alkoh baru video-video video-video tomong ke dekat TV yaa terus banyak yaa yang tok-tokan gitulah dekat TV yaa malas banget kan gua terus jadi ada yang gua bales ntar tapi untung saat itu dia masih jujur deh masih terbuka password instagram dia hp-hp masih terbuka pokoknya sampai dia direkrut di suatu stasius TV Kalimantan oh iya dia yang gue inget nih ceritanya jadi yang pertama bikin perkara itu diaa bikin perkara iyaa masalahnya ada namanya dipandu anjing pandu anjing mudahan pandu ini mendengar youtube lo dipandu anjing ini tau kan dia sudah punya buah gitu wajah bro dia modus-modus gitu kamu hari ini sayangnya berapa pakai emote-emote itu pokoknya modusnya itu paling nggak paling nggak penting mes soalnya catwa itu nggak mungkin nggak dikasih sama pihak stasiun TV-nya kan iya iya tapi mantan gua anjing ini gue bales di headsetnya pakai emote juga kan anjing perasaan gua kalau cewek itu udah mau bales cewek punya pacar terus gue bales set cowok lain pakai emote terus dia nya tuh A nya 2 berarti itu anjing bagi gua iya iya aku hari ini masukkan si ini kenapa kak A nya banyak gengster anjing bro gua yang tadinya baper jadi ikutan barah anjing anjing banget kan nah mulai itu gua udah ayang kok gitu sih gua ngambek gua ngambek seminggu bayangin gua ngambek seminggu gua nggak makan gua nggak mandi nggak lah gua pokoknya terdampan gua nggak ada gitu semua cewek lain gitu ya mulai terpikirlah bisikan-bisikan malaikat gini sih itu cantik sih coba aja check dulu nggak ketahuan juga kacau mantet gitu lalu malaikat ini membuat gua tergiur dan gua check lah seseorang karena gua sakit hati gua udah ngejaga ternyata dia gitu satu ruang lingkup kerja ketemu setiap hari pasti macam-macam kan dia bisa aja dia mau jumpur dua so-so nanya eh mikrofonnya bagus ya warna merah eh kacau bagusnya ujung kambut kamu kok bisa berambut sih anjing pokoknya pasti bahasannya tuh nggak jelas dia anjing berduanya terus dipandu anjing tapi kayaknya dia kawin deh dipandu itu nah ya ya habis itu habis itu udah kan boleh gitu gua berpikir malaikat-malaikat berpikir kedua ayo indi coba aja ketikku dulu mana tau dia mau jadi dia kan nggak tau juga indi coba ajalah diam-diam ntar habis dicet langsung hapus aja yang penting kan balesannya gitu pikiran gua ya gua coba eh dibalas yee la 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 yee la 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 yee la 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 abis itu baru dirari ngecat malah ketahuan si anjing anjing ketahuan pacaran lagi dan ngasirinya ketahuan gua kan eh ini rumah Pak Adil kelewatan emang Pak Adil di rumah emang kita mau kemana katanya mau pembatuan eh goblok gue bercanda anjing abis itu udah udah oleh situ hubungan petaknya masih mempertahankan eh dia semakin sibuk dengan karirnya langsung aja dia semakin sibuk dan indi 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 mulai indi 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 terlalu jaya saat itu dia terlalu sibuk langsung saja wabrik hahaha roda itu berputar kok itu serius 2 mau nikah ya ya sedangkan dia aja punya foto itu keperluannya kan anjing kan ya serius gak mungkin lah itu editan jadi disini yang salah siapa apa ya itu hubungan lu ini yang berbuat salah duluan siapa ceweknya atau lu walau bagi lu gua idea sih soalnya apa dia ngapain juga ngebala ngebala chat cowok A nya banyak pake emote-emote anjing banyak lagi di cowok ala itu pake titik-titik juga banyak di chatnya di anjing udah sebelah sana aja di ATM Pak ya elah lu mah hahaha gue mau jatuh anjing hahaha hahaha what the fuck orang liatnya bingung beli atau dulu lah ya udah sunstein aja gue mau bales-bales chat anak-anak bentar guys ya salih sambung datang apun asik asik juga d asik kalah ya yang yang dan u